Al-Fatihah Terjemahan ini atau tafsir ini bersumber dari Quran Kemenang GOID Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari Demi bulan apabila mengiringinya Tafsir Surah As-Sams ayat 1-2 menerangkan Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha Yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya Dimana kegelapan menutup alam ini Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang bertolak belakang dengan matahari Sebab ia bukan sumber cahaya tetapi hanya menerima cahaya dari matahari Menurut kajian ilmiah Cahaya di pagi hari adalah yang paling lengkap kekayaan panjang golembangnya Oleh karena itu Cahaya matahari pagi paling baik hasilnya bagi manusia Matahari adalah sumber energi utama bagi manusia Sedang cahayanya terdiri dari cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet Cahaya tampak memiliki tujuh spektrum yang berbeda Dan masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda bagi tubuh manusia Adapun inframerah bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot Dan ultraviolet berfungsi sebagai fitokatalis Yang mempercepat perubahan provitamin D Yang ada pada kulit manusia menjadi vitamin D Demi siang apabila menampakannya Demi malam apabila menutupinya kelap kulilah Tafsir surah as-sans ayat 3-4 Selanjutnya Allah bersumpah dengan siang dan malam Siang menampakkan matahari Sedangkan malam menyembunyikan matahari Dengan ini Allah memberikan isarat tentang sistem perputaran bulan dan bumi terhadap matahari Sebagai penanda waktu bagi manusia Perputaran bumi terhadap matahari Menimbulkan sistem penanda waktu samsiah Sedangkan perputaran bulan terhadap bumi Menimbulkan penanda waktu komariah Pergerakan ketiga benda langit ini Yang begitu terstruktur Tersebut menunjukkan betapa kuasa Allah Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan Demi bumi serta penghamparannya Tafsir surah as-sans ayat 5-6 Menerangkan Selanjutnya lagi Allah bersumpah dengan langit dan bumi Langit yaitu kosmos beserta segala isinya Penyangga langit itu Sehingga tetap berfungsi sebagai atap bumi Dan bumi itu terhampar Sehingga menyediakan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan manusia Untuk hidup diatasnya Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya Maka Dia mengikhlamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya Tafsir surah as-sans ayat 7-8 Menerangkan Terakhir Allah bersumpah dengan diri manusia Yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik Dan sihis yang sempurna Setelah menciptakannya secara sempurna Allah memasukkan Kedalam diri manusia Potensi jahat dan baik Kedaflaha man zakah Sungguh beruntung Orang yang mensucikannya jiwa itu Dan sesungguhnya Rugi orang yang mengotorinya Tafsir surah as-sans ayat 9-10 Menerangkan Dalam ayat-ayat ini Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya Sehingga untuk itu Allah perlu bersumpah Pesan itu adalah Bahwa Orang yang membersihkan dirinya Yaitu Mengendalikan dirinya Sehingga Hanya mengerjakan Perbuatan-perbuatan baik Akan beruntung Yaitu Bahagia di dunia Dan terutama di akhirat Sedangkan Orang yang mengotori dirinya Yaitu Mengikuti hawa nafsunya Sehingga melakukan Perbuatan-perbuatan dosa Akan celaka Yaitu Tidak bahagia di dunia Dan di akhirat Masuk nyerakah Kaum samud Telah mendustakan rasulnya Karena mereka Melampaui batas Jolin Tafsir Surah As-Sams Ayat 11 Menerangkan Kaum samud Adalah umat Nabi Saleh Mereka telah Mendustakan Dan mengingkari Kenabian Dan ajaran-ajaran Yang dibawa Nabi Saleh Dari Allah Nabi Saleh Diberi mujijat Oleh Allah Sebagai ujian Bagi kaumnya Yaitu Seekor Unta betina Yang dijelmakan Dari sebuah batu besar Dan berusaha Dari mereka Yaitu Kudar bin Salif Ia adalah seorang Yang sangat berani Berkata Dan Pengis Ia datang Memprovokasi kaumnya Untuk membunuh Unta betina Mujijat Nabi Saleh Lalu Rasul Allah Saleh Berkata Kepada mereka Biarkanlah Unta betina Dari Allah Ini Dengan Meminumnya Tafsir Surah As-Sams Ayat 13 Menerangkan Nabi Saleh Memperingatkan Kaumnya Agar Tidak Mengganggu Unta itu Ia memperingatkan Bahwa Unta itu adalah Menjijat Dari Allah Dan Haknya Untuk Memperoleh Minum Berselang Hari Dengan mereka Harus Dihormati Ia Memperingatkan Pula Bahwa Bila mereka Mengganggunya Mereka Akan Mendapat Bahaya Namun Mereka Mendustakannya Dan Menyembelihnya Karena Itu Tuhan Membinasakan Mereka Karena Dosanya Lalu Diratakannya Dengan Tanah Tafsir Surah As-Sams Hayat 14 Menerangkan Akan Tetapi Kaumnya Memandang Nabi Saleh Bohong Begitu Juga Unta itu Sebagai Mujijat Dan Menganggap Sepi Peringatan Nabi Saleh Tersebut Unta itu Mereka Tangkap Beramai-ramai Lalu Qudar bin Salif Membunuhnya Dengan Cara Memotong-motongnya Akhirnya Allah Meratakan Negeri mereka Dengan Tanah Dengan Mengirim Petir Yang Menggelegar Yang Diiringi Gempa Yang Dahsyat Sebagai Balasan Bembangkangan Dan Dosa-dosa Mereka Dan Biar Tidak Takut Terhadap Akibatnya Tafsir Surah As-Sams Ayat 15 Menerangkan Allah Tidak Peduli Bencana Yang Ia Timpakan Kepada Mereka Dengan Korban Yang Begitu Besar Hal Itu Karena Pembangkangan Mereka Yang Sudah Sangat Terlaluan Yaitu Membunuh Unta Betina Mujizat Yang Diturunkan Kepada Nabinya Sadak Allah Al-Azim Maha Benar Allah Atas Segala Firmannya Demikian Pembacaan Tafsir Quran Surah As-Sams Semoga Ayah Dan Bunda Dapat Mengambil Hikmah-hikmah Dari Tafsir Ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari